Terbang Harum Pedang Hujan Jilid 44 Bab 113 Dunia ini sangat kejam Wong dan Zeng bersaudara angkat, mereka berdua memiliki perawakan paling besar di antara banyak pesilat di sana. Kakak beralis horizontal dan gemuk adalah Zeng Xiong Hui, sedangkan adik beralis vertikal dan gemuk bernama Wong Dao. Sifat ruanoi dari luar terlihat ramah tapi sebenarnya dia bersifat keras. Melihat mereka berdua begitu galak kepadanya, dia ikut marah, bagaimana Kero meminta maafnya Zeng Xiong Hui membentak? Bocah, kau tidak bisa meminta maaf. Aku akan mengajarimu, pertama sujud tiga kali, Wong Dao tertawa dan menyambung, kemudian merangkak keluar dari sini bagaimana caranya, apakah Tuan bisa memperagakannya untuk kutanya Ruan Wei? Wong Dao terpaku, Zeng Xiong Hui membentak lagi, jangan kurang ajar Wong Dao menggulung lengan bajunya dan marah, awas, aku akan membunuhmu Ruan Wei mengerutkan dahi, dia melangkah maju. Mengapa Tuan marah-marah kepada kuajah gemuk Seng Xiong Hui yang penuh gelambir lemak tertawa terbahak-bahak, mengapa aku marah padamu? Anak kelinci Ruan Wei marah Ding Ziguang tiba-tiba berkata, hanya hebat di mulut bukan berarti lebih kuat, beri jalan segera ruangan itu dikosongkan di tengah, luasnya cukup untuk beberapa orang bertarung. Ding Ziguang tiba-tiba berkata, jika ingin tahu siapa yang benar dan siapa yang salah, lebih baik kita lihat hasil pertarungan dia mundur ke pinggir, sepertinya dia ingin melihat dengan care apa Ruan Wei akan menghadapi mereka. Wang Dao berada di tengah-tengah, dia mengejek, bocah, kemarilah, biar aku mengalah dulu tiga jurus aku kira dia tidak berani bertarung dengan adikku ini, kata Zeng Xiong Hui sambil tertawa Ding Ziguang pelan-pelan berkata, Kakak Ruan, jika tidak ingin bertarung tidak apa, mintalah maaf kepada mereka alis Ruan Wei berkeriut, terpaksa dia berkata, baiklah semua orang yang mendengar jawabannya ingin tertawa, mereka mengira Ruan Wei seorang penakut dan ingin meminta maaf kepada mereka. Dalam keadaan seperti ini jika kalah adalah suatu penghinaan besar, Ruan Wei pelan-pelan berjalan ke tengah ruangan dan berteriak, siapakah Tuan Wang Dao melihat dia datang dengan kepala terangkat dan tahu kalau Ruan Wei bukan datang untuk meminta maaf, maka dia segera memasang kuda-kuda. Dia takut Ruan Wei tiba-tiba akan menyerangnya. Sesudah memasang kuda-kuda dia bertanya, aku adalah Tuan Gemuk kedua, si alis vertikal Wang Dao Ruan Wei balik bertanya kepada Zeng Xiong Hui yang berada di depan, siapakah Tuan Zeng Xiong Hui tertawa terbahak-bahak, bocah, dengar dengan jelas, aku adalah Tuan besar beralis horizontal gemuk satu, Zeng Xiong Hui sikap Ruan Wei bertambah gagah lagi, Aku tidak ingin memukul orang yang tidak mempunyai nama. Karena kalian telah memberitahukan nama kalian, lebih baik kalian sama-sama melawanku. Semua orang di sana terkejut, mereka tidak menyangka kalau Ruan Wei Yan Ge masih begitu muda begitu mengeluarkan kata-kata ternyata lebih gila dari Wang Dao dan Zeng Xiong Hui. Wajah Zeng Xiong Hui yang gemuk tampak menyatu, setelah lama dia tertawa kemudian baru bersuara, bersama-sama melawanmu. Ha, ha, bertarung melawanmu, dia tertawa terbahak-bahak sampai air matanya keluar. Orang-orang di sana tidak merasa ada yang bisa ditertawakan apalagi memberi pendapat. Ruan Wei bersikap sangat tenang, sikapnya tidak berubah sampai tawa Zeng Xiong Hui semakin mengecil. Ketika tawanya hampir selesai, Zeng Xiong Hui sendiri merasa ada yang aneh maka dia segera berhenti tertawa. Ketenangan Ruan Wei membuatnya bergetar, tiba-tiba Wang Dao berteriak, Kakak, dia mulai ketakutan, dalam hati Ruan Wei menertawakan sikapnya karena tadi dia begitu sombong. Ruan Wei tersenyum dan melangkah maju. Wang Dao malah mundur dan tidak berani bertarung. Terpaksa Zeng Xiong Hui meloncat ke sisi Wang Dao dan marah, jangan mundur. Kau benar-benar tidak berguna baiklah, baiklah. Kita bertarung bersama Ruan Wei tertawa. Wajah gemuk Zeng Xiong Hui menjadi ungu karena marah. Dia mementak, bocah, kau cari mati kata-katanya belum habis, dua kepalan menyerang dari kiri dan kanan. Wang Dao ikut mengambil kesempatan, dia menendang perut Ruan Wei. Tapi Ruan Wei segera berputar, orang-orang belum melihat apa yang dilakukan Ruan Wei tahu-tahu. Tahu Seng Xiong Hui yang menyerang dengan dua kepalan dan kaki Wang Dao yang akan menendang tampak sudah berdiri kaku, sama sekali tidak bergerak. Orang yang ada di dalam ruangan adalah para pesilatan mereka tahu Seng Xiong Hui dan Wang Dao sudah ditotok. Melihat kepandaian Ruan Wei, mereka tahu bahwa Seng Xiong Hui dan Wang Dao bukan tandingan Ruan Wei. Maka tidak ada seorang pun yang datang untuk membuka totokan mereka. Di ruangan itu tidak ada yang bersuara, Ruan Wei melihat sekeliling. Tiba-tiba Ding Ziguang tertawa, kakak Ruan, demi aku, mohon lepaskan mereka Ruan Wei tersenyum, dan menendang dada mereka, dari tenggorokan terdengar suara tercekik. Kemudian mereka baru bisa kembali bergerak, Seng Xiong Hui masih tidak menerima kekalahan ini. Dia mementak, dua kepalan menyerang Ruan Wei lagi. Ding Ziguang berlari ke depan Seng Xiong Hui. Tangannya memegang pergelangan tangan Ding Ziguang, membentak, berhenti kau-titik kau, wajah Seng Xiong Hui merah. Ding Ziguang melepaskannya. Karena tidak bisa berdiri, Seng Xiong Hui terhuyung ke belakang. Ding Ziguang membentak, kenapa? Mulai hari ini Tuan dan adik Tuan bukan anggota kantor pengawalan perjalanan NBES lagi Tuan Ding, jangan banyak bicara. Pergi ke kasir, ambil upah kalian lalu cepat pergi Ding Ziguang menjawab dengan dingin. Wang Dao tahu kalau mereka berdua telah mempermalukan mereka diri sendiri, mereka tidak bisa bekerja di sini lagi. Dia menarik nafas dan berkata, Dage, mari kita pergi. Seng Xiong Hui terus melotot kepada Ruan Wei, dia juga ikut pergi. Ding Ziguang berteriak, ingat. Kemana pun kalian pergi, harap jangan menggunakan nama pengawalan perjalanan NBES lagi. Jika tidak, kalian akan tahu akibatnya aku tahu. Tidak perlu takut, jawab Seng Xiong Hui setelah mereka pergi, keadaan kembali seperti semula. Sepertinya keputusan yang diambil Ding Ziguang tidak membuat mereka resah. Ruan Wei tidak tenang, dia berkata, kakak Ding, aku membuat kantor pengawalan perjalanan ini kehilangan dua pesilat. Apakah ini tidak baik Ding Ziguang tertawa? Mereka berdua memang cari mati, mereka merusak nama baik pengawalan perjalanan NBES. Jika hari ini mereka tidak dikeluarkan, kelak akan mendatangkan bencana, aku akan bekerja di pengawalan perjalanan Tuan, harap Tuan banyak memberikan petunjuk kepadaku. Sekarang aku akan ke sana untuk mendaftar, tunggu sebentar Ding Ziguang berteriak kepada orang-orang yang sedang diam di sebelah sana. Kalian perhatikan segera ruangan menjadi hening. Ding Ziguang berkata, apa aturan pertama pengawalan perjalanan NBES tidak boleh merusak nama baik pengawalan perjalanan NBES kejadian tadi, mengingatkan kalian jika tidak mempunyai ilmu silat tinggi jangan sembelarangan bertarung, itu akan merusak nama baik pengawalan perjalanan NBES dan jika hal ini masih terjadi, orang ini tidak akan diterima bekerja di sini lagi semua orang mengangguk. Dalam hati Ruan Wai berpikir, kantor pengawalan perjalanan ini benar-benar mempunyai disiplin tinggi, semua orang pasti patuh. Ding Ziguang berkata lagi, jabatan wakil ketua masih kosong karena wakil ketua sudah meninggal, Sekarang kakak Ruan yang mengisi jabatan ini, bagaimana pendapat kalian di pengawalan perjalanan NBES yang berkuasa adalah pengurus Ding Ziguang, dia bukan sembelarangan pengurus. Semua hal yang terjadi di pengawalan perjalanan ini, diatur olehnya karena pemilik pengawalan perjalanan ini jarang campur tangan. Dia menempatkan Ruan Wai menjadi wakil ketua kantor maka semua orang pun mendukung. Tapi Ruan Wai cepat-cepat menjelaskan, aku belum berpengalaman, aku belum sanggup menerima tugas yang begitu berat, lebih baik jangan dulu Ding Ziguang tertawa, kakak Ruan, jangan sungkan, hari ini aku hampir kehilangan seorang pesilat tangguh, dengan bakat yang kakak Ruan miliki pasti bisa menjadi seorang wakil ketua, tapi Ruan Wai tetap menolak, Tidak, tidak, aku tidak berpengalaman, pengalaman didapatkan dari praktek, jika bekerja sungguh-sungguh, pengalaman akan datang, aku harap kakak Ruan jangan menolak lagi kalau begitu, begitu, Ding Ziguang tertawa, dia mengumumkan, kakak Ruan sudah setuju, harap kalian menyambutnya dengan bertepuk tangan, dan memang terdengar suara tepukan tangan tapi tidak seberapa mungkin karena umur Ruan Wai masih terlalu muda dan tidak ada nama, semua ini tidak membuat pesilat-pesilat di sana kagum kepadanya, tiba-tiba ada seseorang yang berteriak, bagaimana jika wakil ketua baru kita memperagakan ilmu silatnya yang hebat Ding Ziguang tertawa dan berkata pelan, kakak Ruan, mereka berharap bisa menyaksikan ilmu silat wakil ketua mereka Ruan Wai yang masih muda tidak menolak permintaan ini dan berkata dengan suara keras, aku ditempatkan di posisi wakil ketua kelak aku berharap bisa mendapatkan bantuan dari kalian yang ada di sini, begitu mendengar dia menerima kedudukan ini, Ding Ziguang sangat senang, dia merasa beruntung bisa membantu ketua kantor pengawalan perjalanan ini mendapatkan asisten yang berbakat, Ruan Wai berhenti di tempat penyimpanan lima gembok itu, dia tertawa, aku akan memperlihatkan sedikit ilmu silatku, jika ada yang jelek, harap kalian jangan mentertawakan, dia memegang gembok yang paling besar, tidak melihat Ruan Wai mengeluarkan tenaga tapi gembok itu sudah terangkat tinggi, semua orang mengagumi tenaga besar Ruan Wai kemudian tangan kiri Ruan Wai mengangkat gembok keempat, gembok itu dilempar dan terbang, yang tersisa tiga gembok, dengan cepat dia pun melemparnya, begitu dua gembok yang paling besar akan terjatuh, tiba-tiba Ruan Wai mengeluarkan gerakan aneh, dan dua gembok itu terbang lagi tiga gembok yang akan jatuh dengan gerakan yang aneh pula tiga gembok itu terbang lagi, lima gembok turun dua kali, setiap kali Ruan Wai bergerak, dia akan membuat gembok yang turun terbang lagi ke atas, gerakan-gerakannya membuat orang-orang yang melihat takjub dan terkejut, orang biasa jika ingin mengangkat satu gembok saja sangat sulit tapi Ruan Wai hanya mengeluarkan sedikit tendangan, dan segera terlihat sedasyat apa tendangan itu. Hal ini membuat semua orang yang di sana terkejut sampai melotot. Awalnya mereka takut Ruan Wai tidak sanggup menyambut gembok yang berat. Jika terlepas akan mendatangkan bencana maka semua orang mengambil tempat dengan jarak cukup jauh. Setelah melihat Ruan Wai begitu mantap, mereka mendekat lagi dan ingin melihat dengan jelas tapi mereka tidak sanggup mendekat karena angin telapak Ruan Wai terlalu kencang. Ding Ziguang benar-benar mengagumi kepandayan Ruan Wai dan dia mengetahui ilmu silat orang ini sudah mencapai puncak kesempurnaan, tapi dia tidak memperhatikan ilmu telapak Ruan Wai yang sebenarnya lebih dasyat lagi 36 jurus dari si R.Fu Zeng baru selesai dikeluarkan, Ruan Wai bersiap-siap menaruh kembali gembok-gembok itu 5 gembok masing-masing turun, tapi kera turun gembok itu seperti diletakkan pelan-pelan oleh tangan manusia, sama sekali tidak mengeluarkan suara sedikit pun, benar-benar kepandayan silat yang tinggi. Hal ini membuat penonton lupa memberikan tepuk tangan. Dengan rendah hati Ruan Wai berkata, Aku hanya bisa sedikit ilmu silat, harap kalian jangan kecewa sekarang semua orang baru mengeluarkan pujian dan ruangan itu menjadi ribut karena semua orang sedang membicarakan ilmu silat Ruan Wai yang hebat. Tiba-tiba ada yang berteriak, ketua kantor datang ruangan segera menjadi hening, terlihat dari luar masuk seorang pesilat berusia sekitar 30 tahun lebih, perawakannya sedang dan berwajah persegi. Dia melewati pesilat yang berada di sana, mereka dengan hormat menyapa, apa kabar, ketua-ketua pengawalan mengangguk dengan tersenyum tapi dari kerut alis terlihil DM mempunyai kekhawatiran yang berat. Deng Zi Unwa membawa Ruan Wai mendekatinya dan mengkumbur hormat, bagaimana perjalanan tadi, apakah lancar? Kali ini ketua kembali lebih awal ketua pengawalan perjalanan ini adalah orang yang mempunyai kepandayan tinggi, bernama Zheng Sui Seng, dijuluki Dali Seng Ying, tenaga besar relang sakti. Dia adalah orang yang sangat berhati-hati. Jika barang yang harus dikawal adalah barang penting, dia selalu melakukan pekerjaan ini sendiri oleh karena itu dia dikagumi oleh pesilat-pesilat di kantor ini. Dia balas memberi hormat, tapi dia tidak banyak bicara, dia melihat Ruan Wai, seperti sedang bertanya kepada pengurus Ding. Ding Zi Guang segera mengerti dan memperkenalkan, dia adalah orang berbakat dan baru datang hari ini. Aku merasa beruntung bisa mendapatkan dia untuk mengisi posisi sebagai wakil ketua. Bagaimana pendapat kakak Zhang Zheng Sui Seng mengulurkan tangannya yang besar, dia berjabat tangan dengan Ruan Wai. Ruan Wai menyambutnya. Semua orang tahu ketua sedang mencoba ilmu silat Ruan Wai. Karena setiap kali ada orang baru yang datang, ketua selalu berjabat tangan dengan orang itu untuk mengecek. Setiap kali dia hanya memegang tangan orang itu sebentar, lalu langsung dilepas. Orang yang diperiksa selalu merasa ilmu tenaga dalam ketua tidak berbanding jauh dengan dirinya, tapi setelah itu mereka baru tahu kalau ketua hanya mengeluarkan sebagian tenaga. Begitu tangan Ruan Wai berjabatan dengan tangan besarnya, dia merasa ada tenaga besar menekannya, belum terpikir harus dengan care apa melawannya. Ilmu yoganya sudah bereaksi secara alami, tangannya menjadi lemas dan tidak bertenaga. Hal ini membuat Zheng Sui Seng terkejut. Karena dia tahu jika tenaganya ditambah, dia tetap akan kalah kuat. Dia segera melepaskan tangan Ruan Wai dan berkata, Baik, baik. Sangat baik semua orang belum pernah mendengar ketua mereka berturut-turut memuji begitu setelah menguji orang itu, tapi hari ini ketua mereka melakukannya. Dalam hati mereka lebih kagum lagi kepada Ruan Wai. Sebenarnya Zheng Sui Seng hanya tahu baik tapi di mana baiknya dia tidak tahu. Dia bisa mencoba kekuatan orang baru, hanya hari ini dia merasakan ilmu silat Ruan Wai sangat tinggi, tapi setinggi apa, dia tidak bisa menduganya. Deng Ziguang tertawa, Kakak Zheng, bagaimana pandanganku terhadap orang baru ini Zheng Sui Seng akhirnya membuka mulut, kau memang orang yang pintar memilih orang dia hanya berkata singkat. Deng Ziguang berkata, Kakak Zheng, silakan istirahat dulu, aku akan ke sana untuk mengobrol setelah kakak selesai beristirahat kita bertemu di tempat tuan besar pemilik kantor pengawalan perjalanan saja sahut Zheng Sui Seng. Sesudah itu dia masuk ke ruangan dalam. Apakah ketua Zheng adalah orang yang pendiam? Tanya Ruan Wai. Deng Ziguang mengangguk, Lao Zheng memang orang yang tidak senang bicara, biasanya sulit mendengar suaranya. Kali ini dia mengantar barang penting kesicuan tapi keadaan di sana seperti apa aku tidak tahu. Deng Ziguang melihat sikap Zheng Sui Seng tadi, dia merasa ada sesuatu telah terjadi. Tapi karena ada Ruan Wai maka dia tidak banyak bertanya. Ruan Wai adalah orang yang pengertian, Setelah mendengar kata-kata Deng Ziguang, dia segera berkata, Jika kakak Deng ada keperluan, silakan tinggalkan aku, asal ada yang membawa jalan, itu sudah cukup. Kelak kita akan sekeluarga, tidak perlu sungkan. Deng Ziguang memuji dan berkata, Baiklah dia segera memanggil seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun. Deng Ziguang berpesan kepada pemuda itu, Kixin, kau layani wakil ketua, Dia lalu membalikan tubuh dan berpesan kepada Ruan Wai, Kakak Ruan, jika ada yang tidak mengerti tanyakanlah kepada dia. Aku akan pergi ke tempat Tuan besar. Kelak aku baru akan membawamu ke sana. Setelah Deng Ziguang pergi, Pemuda itu tertawa, Wakil ketua, Namaku Ling Kixin, Pemuda itu tampan juga lues membuat orang segera menyukainya. Ruan Wai bertanya, Tahun ini aku berusia 19 tahun, Berapa umur kakak dengan tidak tenang? Ling Kixin berkata, Aku berumur 20 tahun. Ruan Wai tertawa, Kau menjadi kakak, Aku menjadi adik. Ling Kixin menggoyangkan tangan berkata, Tidak boleh, Jabatan wakil ketua berada di atas Kixin, Mana mungkin aku dipanggil Dage kita berteman dengan hati, Jika kakak Kixin bicara tentang jabatan, Apakah kakak Kixin tidak mau berteman denganku? Ling Kixin menjawab tergesa-gesa, Bukan, Bukan maksudku seperti itu. Ruan Wai tertawa dan memanggil, Kakak Ling terpaksa. Ling Kixin dengan gugup menjawab, Adik, Ruan Wai mulai tinggal di tempat wakil ketua terdahulu. Di pengawalan perjalanan NANBEIS, Bila belum berkeluarga, Semua boleh tinggal dan makan dengan bebas. Sejak kecil Ling Kixin sudah ikut dengan Ding Ziguang, Maka dia sering diajar ilmu silat oleh Ding Ziguang. Karena rajin berlatih maka ilmu silatnya lumayan tinggi. Begitu bertemu dengan Ruan Wai mereka langsung cocok. Pada hari kedua Ruan Wai mulai mengetahui keadaan pengawalan perjalanan NANBEIS melalui Ling Kixin. Pagi hari di pengawalan perjalanan NANBEIS mulai sibuk. Pengawalan perjalanan ini tidak seperti pengawalan perjalanan lainnya. Di pengawalan perjalanan lain sebulan-dua bulan baru mendapatkan pesanan, Sedangkan pengawalan perjalanan NANBEIS selalu ada pesanan. Kadang-kadang pesanan untuk bulan depan pun sudah ada. Maka pesilat-pesilat yang di kantor jarang ada yang mengganggur. Hari kedua, Ruan Wai berjalui iyalni di sekitar kantor. Semua orang melihatnya. Dia minus 11 F11 sikap hormat menyapa. Selamat pagi, wakil ketua. Karena belum hafal dengan keadaan di sana, maka Ruan Wai hanya melihat sekilas. Begitu sampai ditempal berlatih ilmu silat, Ruan Wai bertemu dengan Ling Kixin. Dengan tersenyum mengajak Ruan Wai masuk ke dalam untuk melihat-lihat. Di dalam ruangan hanya ada beberapa orang tapi di pojok ruangan tersimpan banyak senjata dan alat-alat untuk berlatih ilmu silat. Ling Kixin berjalan sampai di tempat penyimpanan lima gembok dan berkata, Pertunjukan adikku kemarin membuatku merasa terkejut. Sekarang setelah dipikir-pikir, aku masih tidak percaya di dunia ini ada orang yang bisa melempar lima gembok sekaligus. Di dunia ini banyak orang yang mempunyai ilmu silat tinggi. Ilmu ku tidak seberapa, tidak perlu dibesar-besarkan kata Ruan Wai. Ling Kixin tetap menggelengkan kepala, aku tidak percaya. Kekuatanmu ku kira tidak ada yang bisa menandinginya. Aku yakin pemilik pengawalan perjalanan Wu Ying Jian saja belum tentu mempunyai ilmu. Begitu liai, tiba-tiba ada suara perempuan yang berkata, kata siapa Ling Kixin terkejut. Mereka melihat ada seorang gadis berusia sekitar 16 tahun, berpakaian hitam ketat, di punggung terselip sebilah pedang panjang. Ruan Wai bertanya, siapakah dia alis Ruan Wai berkerut. Selaka, bencana datang mencari kita. Apa maksudmu bentak si gadis marah? Segera Ling Kixin berkata, oh, tidak, tidak. Nona bangun begitu pagi-pagi apa? Jika mengira ini masih pagi, berarti kau orang malas. Ling Kixin tidak berani membantah karena keadaan akan bertambah sulit. Gadis itu melihat Ruan Wai, dengan sikap sombong dia bertanya, apakah kau adalah wakil ketua yang kemarin baru masuk. Betul Ruan Wai menjawab dengan singkat. Ling Kixin dengan gugup memperkenalkan, dia, dia adalah putri Tuan besar pemilik pengawalan perjalanan Ruan Wai mengangkuk kemudian berdiri dengan diam. Gadis itu melihat Ruan Wai tidak menyapanya. Dengan angkuh dia berkata lagi, Hei, apakah kau bisu Ruan Wai menggelengkan kepala? Dia teringat pada adik perempuannya, Ruan Ksuan. Gadis yang ada di depannya sifatnya sangat mirip dengannya. Menghadapi gadis seperti ini satu-satunya care adalah tidak meladeninya dengan serius. Gadis itu marah, jika kau tidak bisu, mengapa tidak mau bicara dia menarik nafas? Pamanding memilih seorang ketua pengawalan perjalanan seperti botol yang tidak ada mulutnya, tidak banyak bicara. Sekarang memilih wakil ketua yang setali tiga uang. Pengawalan perjalanan ini harus diganti menjadi pengawalan makan. Linki Ksuan tidak mengerti, Nona, apa, maksudmu? Artinya orang-orang yang ada di pengawalan perjalanan ini semua mempunyai mulut tapi mulutnya tidak bisa bicara hanya bisa makan. Kalau begitu pengawalan perjalanan kita harus diganti menjadi pengawalan makan karena sikap dan nada bicara gadis ini sangat mirip dengan Ruan Ksuan. Maka Ruan Wai merasa ingin tertawa, dia pun tersenyum. Gadis itu marah, kau menertawa kenapa? Apakah tidak mendengar ada yang bicara? Ruan Wai berkata, Nona Owai yang, aku belum mengunjungi Tuan Besar, aku sudah tidak sopan, aku minta maaf dari kata-kata Ruan Wai, jelas memberitahu kalau sekarang dia masih belum menjadi orang pengawalan perjalanan NANBEIS, maka Ruan Wai belum mengenalinya dan tidak harus menyapanya. Nona Owai yang dengan sombong berkata, itu lebih baik, kau belum bertemu dengan ayahku, berarti kau bukan orang pengawalan perjalanan NANBEIS. Keadaan ini sangat baik bila kita bertarung, menang atau kalah, kita tidak akan menjadi musuh dengan rendah hati Ruan Wai berkata, ilmu silatku masih rendah, aku tidak bisa melawan Nona. Nona Owai yang tertawa dingin, kau tenang saja, aku tidak akan melukaimu, apalagi membunuhmu Ais Ruan Wai berkerut. Tapi mengingat keadaannya, dia berusaha menekan kemarahan dan diam tidak bicara. Dengan angkuh Nona Owai yang berkata, tidak disangkakah seperti seorang laki-laki tapi penakut tiba-tiba Ruan Wai berteriak, karena wakil ketua menghormatimu maka aku tidak mau bertarung denganmu, Bukan karena takut kepadamu Nona Owai yang tertawa, jika kau bukan seorang penakut, hadapilah tantanganku Nona Owai yang adalah putri tunggal Wu Yingjian ilmu silatnya diperoleh dari ayahnya. Dia sangat disayangi oleh ayah dan ibunya, karena itu dia manja dan suka berbuat semaunya. Seringkali dia mengajak bertarung dengan pesilat di pengawalan perjalanan, ayahnya hanya mencoba ilmu yang dia pelajari. Tapi tidak ada orang yang berani bertarung dengannya karena memandang tuan mereka. Ling Kixin sering ditantang tapi selalu menolak. Kali ini Ling Kixin berpikir ilmu tuan besar belum tentu bisa mengalahkan Ruan Wai, apalagi putrinya, maka Ling Kixin dengan dingin berkata, percuma saja Nona bisa menang dari Kixin, jika bisa menang dari wakil ketua, itu baru dikagumi orang lain baiklah, suruh dia kemari untuk bertarung denganku. Aku tidak percaya aku tidak bisa mengalahkan dia wakil ketua, mohon beri pelajaran kepadanya kata Ling Kixin. Tapi Ruan Wai malah berkata, kakak Ki, mari kita pergi dari sini setelah itu dia berjalan melewati Nona Owai yang. Ling Kixin ikut di belakangnya. Ketika Ruan Wai lewat di depan Nona Owai yang, terdengar dia berkata, benar-benar tidak berguna Ling Kixin tidak terima, dia berkata, jika Nona bisa mengangkat gembok yang paling besar itu baru bisa bertarung dengan wakil ketua berhenti bentak Nona Owai yang. Ruan Wai berhenti, Nona Owai yang menyindir, hanya tenaga saja yang besar, bukankah sapi juga mempunyai tenaga besar mendengar dia dibandingkan dengan sapi, Ruan Wai dengan nada tidak suka berkata, aku belum pernah berbuat salah kepadamu. Kenapa Nona berkata demikian? Nona Owai yang masih terus bicara, menyuruh ayahku mengangkat lima gembok itu, dia juga pasti tidak mau. Sebetulnya tanpa perlu mengangkat aku bisa memindahkan gembok ini kemudian dia menarik pedang yang terselip di punggungnya. Dia menusuk dengan pedang dan gembok pun dipukulnya, gembok terjatuh dengan pelan seperti diletakkan perlahan-lahan. Nona Owai yang telah mengeluarkan jurus pedang yang tinggi, hal ini membuat Ling Kixin terkejut begitu pula dengan Ruan Wai. Ruan Wai jadi ingin mencoba jurusnya. Biasanya yang paling ditakuti oleh pesilap pedang adalah ilmu yang dipelajarinya tidak ada lawan tanding. Melihat ilmu pedang Nona Owai yang kekuatannya tidak kalah dengan Tianlong Shi Sanjian, maka dia berpesan kepada Ling Kixin, kakak Ling, bantu aku mencarikan sebilah pedang Ling Kixin dengan cepat mencarinya. Kemudian berkata, silakan, Nona. Semenjak Nona Owai yang menguasai ilmu pedang, dia belum pernah bertarung dengan orang lain. Sekarang dia tidak menyangka Ruan Wai berani bertarung dengannya. Karena senang dia tertawa, baiklah, coba lihat dengan jelas pedang Nona Owai yang menyerang. Jurus ini mengandung tenaga besar, Ruan Wai tidak berani bertindak ceroboh. Dengan jurus Tianlong Shi Sanjian jurus pertama, Xiao Fu Zha Itian Ruan Wai menyambut. Tanpa habis menunggu jurus Xiao Fu Zha Itian selesai, Nona Owai yang menyerang dengan enam jurus lagi. Jurus pedangnya sejurus demi sejurus semakin cepat, membuat mata orang yang melihat menjadi silau. Mungkin jika Ruan Wai tidak menguasai Tianlong Shi Sanjian, dalam dua jurus tidak akan kalah. Ling Kixin melihat dari pinggir, hatinya terus bergetar. Pesilat yang sedang berlatih segera berkumpul untuk menonton pertunjukan itu. Mereka tahu Nona Owai yang sering berlatih ilmu pedang tapi mereka tidak tahu ternyata ilmu pedangnya begitu lihai. Dalam hati mereka berpikir, untung aku tidak bertarung dengannya, kalau tidak dalam satu jurus aku pasti sudah kalah, semakin bertarung Ruan Wai semakin bersemangat. Begitu sampai jurus keenam, serangan Nona Owai yang sudah tidak terhitung, ilmu pedangnya seperti tiada habisnya. Begitu Ruan Wai mengeluarkan jurus ketujuh, jurusnya semakin pelan, sejurus demi sejurus terlihat jelas. Nona Owai yang sudah mengeluarkan 360 jurus. Dalam 100 jurus yang menyerang dengan semangat, sesudah 100 jurus berlalu, pedangnya seperti masuk ke dalam lumpur, sulit untuk diayun. Nona Owai yang tidak seperti Ruan Wai yang menguasai ilmu sakti yoga maka tenaga dan ilmu Ruan Wai sangat kuat. Apalagi ilmu pedangnya hanya menyerang dengan perlahan, semua kehebatannya berkurang banyak. Begitu Ruan Wai menyerang dengan jurus ke-11, pedang Nona Owai yang terbawa oleh pedang Ruan Wai. Setelah selesai jurus ke-11, Ruan Wai membentak dan berhenti. Tapi pedang Ruan Wai menekan pedang Nona Owai yang. Asalkan Ruan Wai menekannya dengan tenaga, pedang Nona Owai yang akan terlepas. Nona Owai yang mulai merasa ilmu silatnya menjadi lemah dan dia tidak sanggup menarik pedang yang terhisap oleh tenaga Ruan Wai. Dalam hati dia menarik nafas dan ingin melepaskan tangan untuk mengaku kalah. Tiba-tiba Ruan Wai menarik pedang dan mundur, lalu berkata dengan suara keras, Ilmu pedang Nona sangat tinggi, kita bertarung lain waktu lagi dengan begitu orang lain tidak bisa melihat siapa yang kalah dan siapa yang menang. Dalam hati Nona Owai yang benar-benar berterima kasih. Wajahnya menjadi merah, dia membalikan tubuh lalu pergi. Sesudah Nona Owai yang pergi, semua orang berseru. Sekarang mereka baru melihat ilmu pedang Ruan Wai benar-benar hebat. Jika kemarin baru mengetahui tenaganya yang besar ternyata ilmu pedangnya pun hebat. Dengan ilmu silatnya, dia bisa melawan ilmu pedang Nona Owai yang hebat. Sambil berjalan, Ling Kixin terus memuji ilmu pedang Ruan Wai. Setelah masuk kamar, Ruan Wai berkata, Kakak Ling, ilmu pedangku tidak seberapa, yang hebat adalah ilmu Nona Owai yang, Ling Kixin tertawa. Kau tidak perlu berbohong kepadaku, aku dan Nona sudah lama kenal, aku sangat mengetahui sifatnya. Sebenarnya dia kalah maka dia meninggalkan tempat tadi tanpa bersuara. Jika dia tidak kalah, dia tidak akan dengan diam-diam meninggalkan tempat itu. Ruan Wai mengeluh, aku memang sudah mengalahkan dia, karena ilmunya kalah tinggi, tapi ilmu pedangnya jika diajarkan kepada orang yang berilmu pedang dengan kemampuan hampir sama denganku, belum tentu aku bisa menang. Apakah betul, jurusnya begitu hebat? Tanya Ling Kixin. Ruan Wai mengangguk. Jika tuan pemilik pengawalan perjalanan ini menggunakan ilmu pedang tadi, aku akan kalah Ling Kixin menggelengkan kepala. Sepertinya tuan pemilik pengawalan perjalanan ini tidak bisa ilmu pedang ini. Kalau begitu, Nona Owai yang belajar dari siapa aku tidak tahu. Memang tuanku dijuluki Wu Ying Jian tapi menurutku, ilmu pedangnya tidak sehebat. Nona kalau begitu ini benar-benar aneh. Memang benar, karena kami juga baru pertama kali melihat Nona menggunakan ilmu pedang ini. Tidak ada seorang pun yang mengetahui sampai di mana kemampuan ilmu Nona. Hanya sering mendengar Nona senang berlatih ilmu pedang. Jangan bicara lagi, kakak Ling. Nanti bawalah aku untuk menemui pengurus Ding. Di luar sudah ada yang batuk. Ling Kixin langsung berkata, pengurus Ding datang sambil tertawa Ding Ziguang masuk. Kau Ui Wei menyapa, apa kabar, kakak Ding Ling Kixin membawakan teh. Sesudah minum teh, pengurus Ding bertanya, apakah benar tadi kakak Ruan sudah menang dari Nona Owai yang dalam ilmu pedang tidak. Kami bertarung sama kuat, sahut Ruan Wei. Tapi Nona Owai yang sendiri yang memberitahu ayahnya kalau dia kalah di tanganmu. Awalnya Tuan Besar tidak percaya ada yang bisa mengalahkan Nona. Dengan jujur Ruan Wei berkata, ilmu pedang Nona Owai yang sangat kuat dan bagus. Jika aku tidak berusaha keras menahan serangannya, aku tentu akan kalah. Jadi benar kau menang dari Nona tanya Ding Ziguang. Ruan Wei mengangguk sambil tersenyum, kalau begitu aku akan membawa kakak Ruan menemui kakak Owai yang sahut Ding Ziguang. Wuying Jian Owai yang Zhi Xuan tinggal di lingkungan kantor pengawalan perjalanan di rumah paling belakang. Di depan rumahnya banyak ditanami tanaman, bunga, dan pohon. Masih ada tempat berlatih silat tapi lapangannya tidak begitu besar. Di pinggir rumah itu adalah kamar-kamar, sedangkan di tengahnya adalah ruang tamu dengan bentuk panjang. Di dalam ruang tamu ada Dali Sen Ying Zheng Xue Zheng dan seorang laki-laki setengah baya berkulit putih wajahnya bersih tidak berjanggut. Begitu Ruan Wei masuk ke dalam ruangan, Zheng Xue Zheng dan laki-laki setengah baya itu berdiri untuk menyambutnya. Ding Ziguang segera berkata, Dage, kakak Ruan sudah datang Ruan Wei memberi hormat. Chuan Besar, Ruan Wei datang berkunjung laki-laki setengah baya itu berkata, pengawalan perjalanan NBS sangat beruntung bisa mengundang kakak Ruan untuk membantu kami, silakan duduk sesudah duduk. Ding Ziguang berkata, kakak Ruan baru masuk, kami punya pekerjaan penting dan akan meminta kakak Ruan membantu kami. Aku bekerja di pengawalan perjalanan NBS, aku harus mengabdi pada kantor ini. Asalkan aku sanggup, aku akan sepenuh hati mengerjakannya. Semenjak aku dan istriku mendirikan kantor pengawalan perjalanan ini, sudah 10 tahun lebih, kami bekerja keras dan beruntung barang yang kami antar belum pernah hilang. Zheng Xue Zheng yang pendiam tiba-tiba berkata, tapi kali ini memalukan, aku benar-benar tidak berguna. Dia diam lagi tidak bersuara sepertinya jika mengeluarkan sepatah kata lagi akan sangat sulit dan berat baginya. Ding Ziguang menyambung, sejak kakak Zheng masuk di pengawalan perjalanan NBS ini, sudah 10 tahun lebih dia mengantarkan banyak barang penting. Setiap kali dia bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik dan tidak pernah terjadi sesuatu, Ruan Wei diam-diam mengangguk dan berpikir, sekarang di dunia persilatan sangat kacau karena di dunia persilatan terus berdiri banyak perkumpulan. Satu pengawalan perjalanan bisa bertahan, bisa bertahan 2 tahun pun termasuk cukup lumayan, apalagi pengawalan perjalanan NBS bisa bertahan sampai 10 tahun lebih. Ding Ziguang berhenti sebculai lalu mengeluh, kali ini kakak Zheng membawa perhiasan bernilai 200 ribu tel para kesicuan di perbatasan. Dan dia bertemu dengan seorang perempuan berpakaian merah yang wajahnya ditutup lalu perempuan itu merampok barang bawaan kami. Perempuan itu badannya tinggi atau? Tanya Ruan Wei Zheng. Sui Zheng menjawab, tingginya kira-kira 150 cm lebih, tubuhnya langsing, sepertinya dia tidak bisa ilmu silat, tapi dia menjeleng-gelengkan kepala dan tidak meneruskan. Ruan Wei berkata, aku mempunyai seorang adik perempuan angkat, dia berilmu silat tinggi. Sudah satu tahun kami tidak bertemu, aku tidak tahu dia sekarang berada di mana. Aku sudah mencarinya selama setengah tahun. Perempuan itu berlogat daerah mana dia berlogat si cuan, jawab Zheng Sui Zheng. Bukan dia jawab Ruan Wei. Deng Ziguang berkata lagi, 200 ribu tel perhiasaan ini disimpan di sebuah kotak. Kakak Zheng hanya membawa dua orang pendorong barang. Ilmu kakak Zheng berada di atas ketua baju emas Tian Zheng Jiao, hal ini di dunia persilatan pun sudah tahu. Lebih baik aku sendiri yang menceritakan, dia berpikir lama baru bercerita. Waktu itu kami dengan selamat sampai di perbatasan si cuan. Sehari lagi kami akan tiba di tempat tujuan. Selama 10 tahun lebih ini, saat mengantar barang aku sering bertebu perampok, tapi begitu mendengar pembawa barang dari pengawalan perjalanan Anbeis, mereka sering mengurungkan niatnya. Kecuali orang baru yang tidak tahu aturan di dunia persilatan, perbatasan si cuan merupakan jalan gunung terpencil. Menurut pengalamanku selama 10 tahun lebih ini, aku yakin tidak akan ada orang berani datang untuk membuat keributan tapi tiba-tiba di depan datang seekor kuda dengan penunggangnya. Penunggang kuda itu adalah seorang perempuan, lehernya terikat dasi merah, aku kira dia orang baru maka aku tidak waspada. Begitu tiba di depan kami, dia turun, aku baru memperhatikan dia dengan seksama. Karena kecorobohanku ini membuatku mendapatkan malu. Begitu perempuan itu turun, tanpa berkata sepatah katapun dia langsung menyerangku dari kiri dan kanan, aku kehilangan kesempatan awal maka aku hanya bisa bertahan dan tidak bisa menyerang. Dengan care apapun aku tidak sanggup mengambil kembali kesempatan yang sudah hilang, diam-diam meruan-wai terkejut ada perempuan yang begitu kuat, karena dia bisa menang dari Dali Senying yang terkenal di dunia persilatan. Perempuan seperti apa yang mempunyai ilmu silat begitu tinggi? Zheng Xui Zheng menarik nafas panjang, jurus pedangnya berubah-ubah, kadang-kadang bercampur dengan ilmu golok yang aneh, sepertinya perempuan itu tidak hanya menguasai semacam ilmu silat. Dalam 90 jurus lebih, dadaku tertusuk olehnya dan kotak yang berisi perhiasan senilah 200 ribu cil raib dirampok. Dia pergi tanpa meninggalkan satu katapun. Untung tusukannya tidak begitu dalam, setelah beristirahat selama 3 hari aku kembali untuk melapor kepada Tuan Besar, harap Tuan memberi hukuman kepada kuajah penuh kekesalan juga marah, semua ini membuat Zheng Xui Zheng serdih. Wuyingian Ouyang Zhi Xuan berkata, Sudahlah, 200 ribu cil perhiasan akan ditanggung oleh pengawalan perjalanan NANBEIS. Kakak Zheng tidak perlu terus menyalahkan diri sendiri. Kelak masih banyak pekerjaan yang harus mengandalkan tenagamu. Begitu kata-kata ini keluar, Zheng Xui Zheng tidak bicara apa-apa, dalam hati dia sangat berterima kasih kepada Tuan Ouyang. Ruan Ndi juga diam-diam kagum dengan sikap lapang dada Tuan Ouyang yang begitu luas. Tapi Ding Xiguang berkata, mengganti kerugian uang perhiasan adalah hal kecil, yang aku takutkan hal ini jika tersebar luas akan mengganggu nama baik kita di dunia persilatan, dari sudut pandang dagang, memang ini adalah hal yang penting dan besar. Ding Xiguang ia berkata lagi, menurut pemeriksaanku kemarin, di kota Luo yang sudah lima pengawalan perjalanan yang hidup. Ternyata mereka kehilangan barang mahal yang mereka bawa. Setelah mengganti kerugian, mereka tidak sanggup lagi menjalankan usaha pengawalan perjalanan. Aku mencari tahu lagi, kita kehilangan barang penting di perbatasan si Cuan karena ilmu silat lawan lebih tinggi dan kita tidak berani mengejar barang di bawah, sekarang hal yang kita harus lakukan adalah mengejar kembali barang yang telah dia ambil. Dengan begitu kita baru bisa menjaga nama baik pengawalan perjalanan NBES tapi aku terus berpikir tidak ada orang yang cocok untuk menjalankan tugas ini. Ouyang Zhi, Cuan berkata, ide adik Ding adalah mempersilahkan adik Ruan menanggung tugas berat ini. Kakak Zeng juga berpendapat seperti itu, barang penting dan berharga hilang oleh tanganku, tapi kakak Ruan yang harus mengambilnya kembali, aku merasa malu. Tapi jika aku yang pergi usahaku akan sia-sia karena kepandaianku lebih rendah dari perempuan berpakaian merah itu. Mudah-mudahan dengan kepandaianku kakak Ruan bisa mengatasi masalah ini, Ruan Wei berdiri dan memberi hormat. Kepandaianku kakak Zeng sudah hebat, aku bukan orang yang seperti kalian ceritakan, harap kalian jangan terus memujiku, Ding Ziguang tertawa, kakak Ruan jangan sungkan, aku tahu ilmu pedang putri kakak Ouyang, di dunia persilatan jarang ada yang bisa mengalahkannya. Kakak Ruan bisa membuatnya kalah dan dia bisa berkata kepada ayahnya mengenai kekalahannya, berarti ilmu pedang kakak Ruan adalah nomor satu di dunia ini. Ouyang Zhi, Cuan berkata lagi, ilmu pedang putriku diajarkan oleh ibunya, aku sendiri tidak menguasainya. Ilmu pedang istriku berada di atasku. Sebetulnya julukan Wu Ying Jian harus diberikan kepada istriku. Zier sudah mewarisi 80% kepandaian ibunya. Kau bisa mengalahkannya, berarti ilmu pedangmu tidak ada yang bisa melawan, dengan rendah hati Ruan Wei berkata, oh, tidak. Tidak. Ding Ziguang berkata lagi, hal ini jangan ada yang sampai tahu, sekalipun dia adalah orang dalam. Jika kakak Zeng bersama pesilat tangguh yang di dalam pengawalan pergi melakukan perjalanan, itu akan membuat geger pengawalan perjalanan. Maka untuk sementara kakak Zeng tidak perlu pergi karena menurut kebiasaan, setelah pulang mengantarkan barang biasanya kakak Zeng beristirahat dulu selama beberapa waktu, dia mendekati Ruan Wei dan berkata, ilmu silatku tidak setinggi kakak Zeng kakak O yang adalah tulang punggung kantor pengawalan perjalanan Maka setelah dipikir-pikir kami hanya bisa meminta bantuan kakak Ruan, sifat Ruan Wei sangat terbuka, dia segera berkata, aku akan berusaha sekuat tenaga. O yang ZH I, Ksuan berdiri dan memberi hormat. Semoga kakak sukses menjalankan tugas ini kita berusaha mengulur waktu setelah itu baru memberi mengganti rugi kepada pemilik barang. Kami harap kakak Ruan bisa cepat kembali untuk menjaga nama baik kantor pengawalan perjalanan NBIS, Sahut Ding Ziguang. Berapa lama waktu yang tersedia tanya Ruan Wei? Kira-kira tiga bulan, pemilik barang tidak akan curiga, dalam waktu tiga bulan, ada hasil atau tidak? Ruan Wei akan melapor kepada Chuan Ding, apakah kau membutuhkan asisten tanya O yang ZH I, Ksuan. Ruan Wei berpikir sebentar dan berkata, baiklah, Ling Kixin saja yang ikut denganku itu sudah cukup, apa sekarang kalian akan berangkat tanya Ding Ziguang? Betul, sekarang kami akan berangkat, jawab Ruan Wei. Ruan Wei pamitan kepada O yang ZH I, Ksuan. Ruan Wei mengikuti Ding Ziguang berjalan ke depan ruang tamu. Tiba-tiba dari luar masuk sesosok tubuh yang langsing. Begitu dilihat dengan jelas ternyata adalah putri Chuan O yang ZH I, Ksuan yang bernama O yang Z. Dia datang dengan rok panjang, sikapnya sudah berbeda jauh dengan tadi pagi. O yang ZH I menundukkan kepala, Kakak Ruan, ada apa? Nona Ruan Wei bertanya dengan serius. Setelah kau kembali tiga bulan nanti, aku akan meminta petunjuk darimu, kata O yang ZH I pelan-pelan. Baiklah jawab Ruan Wei. Kau harus kembali, suara O yang ZH I bertambah kecil. Ruan Wei tidak menjawab pertanyaannya karena dia tergesa-gesa keluar dengan Ding Ziguang. Malam harinya, Ruan Wei dan Ling Kixin keluar dari Wanghi Selatan. Mereka berdandan seperti dua orang pesilat. Mereka memasang papan nama pengawalan perjalanan NBS di kuda mereka. Ling Kixin menggendong sebuah kotak kayu, di dalamnya berisi seperti barang berharga. Sebenarnya di dalamnya hanya berisi uang tidak lebih dari 500 cil perak. Sebulan kemudian mereka sudah berada di perbatasan Sichuan. Mereka selamat dan aman selama perjalanan. Pelayan-pelayan penginapan selalu rajin melayani mereka, menganggap mereka adalah tamu khusus. Ling Kixin sering pergi ke Sichuan, maka dia sangat hafal jalan ke sana. Jalan gunung berliku-liku dan sulit dilewati. Dia berada di depan untuk membawa jalan, Ruan Wei mengikutinya dari belakang. Chang Jiang, Jialing Jiang melewati Sichuan. Dua sungai ini bermuara di Sichuan, karena keadaan gunung turun naik maka sungai-sungai mengalir sangat cepat. Perahu jarang ada yang lewat di sini. Baru sampai di sebuah jurang tiba-tiba di gunung sebelah sana melayang sesosok bayangan merah. Dia melewati si Seling Kixin, segera Ling Kixin merasa tubuhnya menjadi ringan. Ternyata kotak yang dibawanya sudah terbang entah kemana. Ruan Wei sudah berada sekitar 20 sampai 30 meter dari sana. Maiti Ma berjalan di gunung seperti berjalan di dataran rendah, hanya ditarik sedikit. Maiti Ma sudah menghadang jalan perempuan berpakaian merah. Perempuan berpakaian merah menghentikan laju kudanya. Melihat si penunggang kuda adalah perempuan berpakaian merah dan wajahnya ditutup, maka Ruan Wei tahu orang yang ada di depannya adalah orang yang dicarinya. Diam-diam dia memasang kuda-kuda dan berteriak, Aku adalah wakil ketua pengawalan perjalanan NANBEIS. Kau seorang perempuan, kenapa menjadi perampok perempuan itu melihat Ruan Wei tanpa suara? Ruan Wei marah dan membentak, taruhlah kotak yang kau ambil tadi. Perampok perempuan itu menurut dan meletakkan kotak di bawah tapi dia tidak bicara. Jika kau bisa berubah ke jalan yang benar, masa depanmu akan cerah. Aku tidak ada hubungan saudara denganmu, tapi aku menasehatimu agar jangan merampok lagi perampok perempuan itu mengacuhkannya dan memutar balik kudanya. Ruan Wei berteriak, Hei, kemarin dulu kau sudah merampok barang bawaan kantor pengawalan perjalanan NANBEI bernilai 200 ribu tel, aku minta agar kau mengembalikan barang itu kepada kami agar kita tidak usah menjadi musuh karena Ruan Wei adalah orang baru di dunia persilatan. dan maka kata-katanya jelas dia tidak berpengalaman. Perempuan itu berhenti berjalan, dengan suara rendah dia berkata, Aku akan mengembalikan kepadamu besok siapa kau Ruan Wei mulai curiga. Kau tidak perlu tahu siapa aku. Aku janji besok akan mengembalikannya kepadamu, apakah kau tidak percaya suara perempuan itu tetap rendah? Kenapa kau mau mengembalikannya kepadaku? Apakah ini aneh? Apakah kau tidak berharap aku akan mengembalikannya padamu? Oh, tidak. Tidak perempuan itu pergi sambil menunggang kuda dan berkata, Besok akan ku kembalikan barang itu kepadamu. Tunggu, tunggu. Ruan Wei berteriak. Ada apa lagi kuda perempuan itu tetap tidak berhenti melangkah? Ruan Wei mengejar, Kenapa nada bicaramu tidak memakai suara asli? Aku tidak ingin kau tahu siapa aku. Sebenarnya siapa kau ini perempuan itu sangat hafal jalan gunung. Kuda Ruan Wei memang cepat tapi tetap tertinggal. Ruan Wei berteriak, Apakah kau adalah adik? Yei perempuan itu tidak menjawab. Maka jarak mereka bertambah jauh. Kaki Ruan Wei lebih kencang menjerit perut Baitima. Kuda itu berlari lebih kencang lagi. Ruan Wei berteriak, Adik Yei, turunlah. Adik Yei, turunlah. Kenapa kau tidak mau bertemu denganku? Kau melihat kuda Ruan Wei berlari kencang, Perempuan itu bertambah cepat melarikan kudanya. Perlahan-lahan Baitima yang bisa berlari kencang semakin mendekati kuda yang ditunggangi perempuan itu. Sampai di pinggir jurang, Jarak mereka hanya tinggal beberapa meter lagi. Tapi perempuan itu meloncat dari kudanya dan meloncat masuk ke pirang. Di bawah jurang adalah sungai yang mengalir deras. Tubuh yang terjun ke sungai semakin mengecil. Ruan Yei melihat dari atas, Dia berteriak dengan sedih, Adik Yei. Adik Yei, Dia mengira perempuan itu adalah Huan Yei. Selamat menikmati. Terima kasih.